Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita umat beliau dan mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya Dan kelak dikumpulkan dengan beliau ketika diaumil kiamah Teman-teman sekalian, dalam bahasan-bahasan yang sudah lalu Dalam tema cara meningkatkan keimanan Kita sudah mencapai satu konklusi yang sangat indah Bagi orang yang berpikir, bagi orang yang menggunakan akalnya Maka mereka akan mendapatkan Islam sebagai satu-satunya agama yang masuk akal Yang masuk rasio manusia, yang masuk akal manusia Karena begini teman-teman sekalian Apabila kita melihat umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW Maka Nabi-Nabi mereka senantiasa mengkhawatirkan mereka Coba kita lihat Nabi Yaakub ketika dalam pembaringan Sebelum beliau meninggal, ketika beliau di ujung-ujung akhir hayatnya Di ujung-ujung hayatnya, karena sudah akhir pakai akhir lagi ya Di ujung daripada hidupnya Nabi Yaakub kemudian bertanya pada seluruh anak-anaknya Tentang satu pertanyaan penting yang beliau khawatirkan Dan beliau pikirkan mungkin semasa hidupnya Wahai anak-anakku, siapa yang kalian sembah setelah aku mati? Kenapa? Karena beliau tahu persis bahwa keimanan ini adalah perkara yang sangat-sangat penting Yang andaikan setelah beliau meninggal Lantas keimanan ini sudah tidak ada Maka tidak ada guna seluruh amal-amalnya Maka beliau mempertanyakan pada anak-anaknya Siapa yang kemudian kalian sembah setelah saya? Apa yang kalian sembah setelah saya? Mengapa? Karena keimanan adalah perkara yang sangat penting Dan coba bayangkan Yaakub ini seorang Nabi Bergelar Israel Lalu kemudian dia punya anak-anak Bergelar kemudian Bani Israel Anak-anak Israel 12 yang salah satunya adalah Nabi Yusuf Nabi Yaakub bukan hanya punya anak yang ada yang Nabi disitu Tapi juga punya ayah Nabi Beliau adalah Nabi Ishaq Nabi Ishaq punya anak Nabi Ishaq punya bapak Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim pun adalah Nabi Mereka keturunan Nabi Ibrahim Khalilullah adalah Nabi Ishaq adalah Nabi Yaakub adalah Nabi Berarti Yaakub adalah cucu daripada Ibrahim Yang punya anak juga semuanya kemudian Adalah anak-anak yang baik dan ada Nabi juga disitu Tapi Masya Allah Menjelang meninggalnya Beliau bertanya dengan satu pertanyaan yang penting Siapa yang kalian sembah setelah saya Apa yang kalian sembah setelah saya Pertanyaannya Kalau Anda bukan Nabi Kalau Anda bukan Rasul Anda tidak pernah dididik oleh malaikat Anda tidak ada yang menjamin surganya Anak-anak Anda juga bukan Nabi Kakek Anda juga bukan Nabi Pertanyaannya Apa yang menjamin keluarga Anda Apa yang menjamin anak Anda Kemudian beriman pada Allah Pasca kemudian Anda sudah meninggal Jangankan Anda sudah meninggal Ada orang-orang Yang pas dia masih hidup saja Anaknya sudah mulai macam-macam Ada yang sudah mulai anaknya Pacaran dengan orang yang bukan Muslim Ada orang tua yang nanya pada saya Ustaz anak saya seorang perempuan Apa hukumnya dia berpacaran dengan orang non-Muslim Saya katakan sudah pacaran non-Muslim lagi Dosanya double Nah ini yang terjadi Belum dia meninggal saja sudah bilang Ibu bapak saya katakan yang mau pindah agama Masya Allah itu masih hidup Siksaan di dunia ketika masih hidup Apalagi sudah meninggal Siapa yang menjamin Nah pertanyaan itu adalah Kita jawab begini teman-teman sekalian Mengapa Nabi Yaakub begitu takut Begitu khawatir Anak-anaknya kemudian menyembah siapa Karena pada saat itu Keimanan yang kemudian mereka rasakan Kebanyakan berdasarkan adalah Karena melihat saja Misalnya kita melihat Umat Nabi Musa Mereka beriman pada Nabi Musa Mereka beriman pada Allah Karena mereka melihat sesuatu yang luar biasa Mereka melihat laut terbelah Mereka melihat manna wa salwa Mereka melihat tangan yang bercahaya Mereka melihat air yang muncrat Menjadi dua belas mata air Yang kemudian mereka minum semua dari sana Nah ini kemudian yang mereka lihat Tapi begitu mata ini kemudian tidak mampu melihat Maka hilanglah keimanan mereka Dan pertanyaannya Kalau seandainya orang-orang Bani Israel Beriman karena melihat mujizat Pertanyaannya adalah Bagaimana caranya mereka sampaikan kepada anaknya Supaya anaknya juga beriman Apakah mereka berkata begini Dek kamu harus beriman pada Nabi Musa misalnya Kamu harus beriman pada Nabi Musa Loh mengapa pak saya harus beriman Tanah Nabi Musa adalah seorang utusan Allah Dia telah membuktikan bahwa dia adalah utusan Allah Apa buktinya Dia bisa membelah lautan nak Dia bisa tangannya bercahaya nak Tongkatnya bisa berubah jadi ulan nak Anaknya mungkin dengan senang hati Atau dengan santai saja mengatakan Itu kan bapak bukan saya Saya tidak melihat kok Saya tidak ada masalah kok Mungkin mereka tidak beriman Karena mereka tidak melihat itu Tapi berbeda dengan Al-Quran Al-Quran adalah Mujizat yang bukan hanya dengan mata Tapi Al-Quran adalah Mujizat bagi orang-orang yang berfikir Maka siapapun yang berfikir Tidak akan dapat menafikan Bahwa inilah kitab yang benar-benar Datang daripada sang pencipta Bukan datang daripada manusia Mengapa sudah dibuktikan Bukan hanya anggapan Bukan hanya klaim Karena itulah di dalam Al-Quran Berkali-kali Allah di dalam Al-Quran Ratusan kali mengajak kita untuk berfikir Berapa banyak ayat-ayat yang kita baca Kemudian berakhiran Apakah kalian tidak berfikir Bukankah kalian punya akal Bukankah kalian bisa melakukan Untuk menganalisis sesuatu Menelak sesuatu Allah senantiasa Mengaitkan berfikir Dengan keimanan Sebaliknya Allah mengaitkan Tidak berfikir Dengan kekufuran Telah masuk dalam neraka jahannam Kata Allah Banyak golongan daripada jin dan manusia Mengapa? Karena mereka punya kulub Mereka punya alat untuk berfikir Akal dan hati mereka itu Kulub mereka Tapi mereka tidak menggunakan itu Untuk kemudian memahami agamanya Tidak digunakan untuk memahami Islam Mengetahui adanya Allah Maka tidak berfikir Identik dengan kekufuran Tidak berfikir Identik dengan kemaksiatan Tidak berfikir Identik dengan orang-orang Yang kemudian melakukan hal-hal keburukan Sebaliknya Berfikir Dikaitkan dengan Islam Dikaitkan dengan keimanan Dikaitkan dengan akidah Sebagai penutup Daripada seluruh video Dengan tema Cara meningkatkan keimanan Maka gunakan akal kita Berfikir Never questioning Why? Jangan sampai kita berhenti Mempertanyakan Kenapa kita harus Islam? Mengapa harus Allah? Mengapa soal Quran? Dan itulah Gunanya Mengkaji Islam Karena itulah Ayat yang pertama kali ditutunkan Ikhra' bismirab Bikaladih khalak Ayo analisis lah Ayo telah ah lah Ayo telitilah Ayo bareng-bareng kita berfikir Agar mendapatkan Allah itu Tidak hanya ikut-ikutan Kalau kita ikut-ikutan Mempercaya Allah Bagaimana kita bisa mengajak orang lain Untuk beriman? Kalau kita saja hanya ikut-ikutan Kalau kita tidak meyakini Kita tidak punya bukti Mengapa kita Islam? Bagaimana kita mau meyakinkan orang yang lain Untuk memeluk agama Islam yang indah ini Yang luar biasa ini Masya Allah Islam itu bisa menyebar dengan cepat Karena Islam Mempunyai iman Yang bisa dijelaskan secara rasional Step by step Runut Dan sangat memuaskan akal Karena itulah Islam bisa disebarkan pada manusia Secara luas Cepat Dan bertahan lama Andaikan itu dijelaskan dengan benar Mudah-mudahan bermanfaat Saya Felix Yau Mudah-mudahan teman-teman Diberkahi Allah Dimudahkan untuk memahami Islam Doakan juga Mudah-mudahan kita bisa membuat Video-video semacam ini Kalau saat ini membantu Silahkan share pada yang lain Dan jangan lupa Subscribe Mudah-mudahan Kalau kita punya video yang baru Teman-teman nanti akan dikabari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh